Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama saya Saiful Habib Guru TKJ SMKTI Sanul Fikri Disini saya akan membuat tutorial Untuk membeli domain Di Niagara Hoster Sebenarnya mana sih Tempat kita membeli domain tidak hanya di Niagara Hoster Tapi karena saya pelanggan setia Niagara Hoster jadi ya Saya pakenya ini aja Ini bukan promosi ya Kalau kalian mau pakai yang lain silahkan Oke Ya Niagara Hoster itu enak Buat bayar Karena bisa pakai Indomart, Alfamart Kayak Niagara Hoster itu banyak Fasilitasnya ada beberapa fasilitas Ada Unlimited Hosting, Cloud Hosting, Cloud VPS Dan domain Kalau Unlimited Hosting itu Murah, kelihatan murah ya dari 10 ribu ya Tetapi Unlimited Hosting itu belinya itu harus Per tahun Kalau per tahun itu Susah 10 ribu pun jadi 120 ribu Nah maka dari itu kita beli domainnya aja Seperti ini Kita klik beli domain saja Karena hostingnya nanti sudah saya siapkan sendiri Menggunakan server pribadi milik sekolah Kita klik domain Kemudian Nah disini Kita ada caranya nama domain Kita isikan Belajar ASG Belajar strip ASG dot Dot nya nanti Kita cek domain saja Oke sambil menunggu Bisa dot com Atau bisa yang lain Nah disini harganya ada banyak Banyak sekali harga Ada belajar ASG dot ID Dot code dot ID Dot website Dot site dot spice Dot teh dan sebagainya Nah disini harganya Mahal-mahal ya 200 ribuan Ya memang mahal Tetapi disini Kita bisa pakai murah Disini ada yang punya dua harga Harga yang abu-abu dan dicoret Sama harga yang biru Nah ini adalah yang promo Promo tahun pertama Jadi disini Domainnya itu Tahun pertama itu murah Tapi tahun kedua itu Mulai harga normal Nah domain itu seperti Apa namanya Seperti alamat Jadi misal kita membuat toko Membuat toko Kemudian Kita butuh Lokasi Sama bangunan Domain itu seperti Lokasinya Lokasinya dimana Kemudian Hosting itu adalah Bangunannya Bangunan toko nya Mau seperti apa Nah disini kita pilih yang murah 14 ribu ya 14 ribu Kita kira Tidak begitu mahal ya Dibandingkan 200 ribu Misipun hanya satu tahun Nanti bisa kalian perpanjang Atau enggak Kita pilih yang mana ya Yang belajar IC.site ini ya Oke disini Saya rasa 14 ribu Tidak begitu mahal Untuk kalian Itu harga Harga dua porsi Miayam ya Oke kita tambahkan ke chart Seperti ini Nanti akan muncul Di bagian kanan atas Ya disini Ya ini sudah 14 ribu Mulai 14 ribu PPN nya 1400 Jadi 15 400 Ya enggak Pajang 14 ribu Ya Oke kita bisa Menambahkan yang lain Tapi disini kita Klik selanjutnya Kita tunggu Kita tunggu Sampai selesai Ya Disini kita Ditawari untuk hosting Nah hosting ini Apa namanya Kelihatan murah Tapi kita cek disini Perbulan Sedangkan belinya Harus per tahun Harus per tahun Perbulan Kali 12 Itu Misal 26 ribu Adalah 318 ribu 744 Nah ini Kalau Sekali Bayar segitu Kan Juga mahal Ya Kalau katanya Itu kita Beli Domainnya Kita lewati Aja Disini Klik Order Tanpa hosting Ya Sudah Sudah Masuk kesini Totalnya 15 400 Langsung Kita ke Check out Nah disini Kalian harus Login Kalau belum Daftar Klik Daftar Akun Karena saya Sudah Punya Akun Kita Saya Tinggal Klik Login Seja Ya Disini Nah disini Ada yang Namanya Nama lengkap Perusahaan Perusahaan Itu bisa Kalian Asih Terserah Ya Tapi Karena Kita Pakainya SMK Saya Pakainya SMK Jadi SMK Seperti itu Saja Kemudian Nama Dan Alamat Sudah Sesuai Dengan Profil Yang Kalian Masukkan Nah Ini Yang Saya Suka Dari Nego Hoster Karena Disini Pembayarannya Banyak Ada Chris Chris Itu Apa Saya Juga Kurang Tahu Ada BC Virtual Account Mandiri BN BRI BNI CMB BI Dan Seterusnya Nah Disini Kalau Kita Pake Virtual Account Ngal Transfer Langsung Jadi Dan Murah Biaya Admin Tapi Karena Kalian Saya Gak Yakin Kalian Punya Akun Tabungan Jadi Saya Buat Yang Paling Simple Aja Pake Indomart Bisa Indomart Atau Avamart Silahkan Jadi Kalian Tinggal Bu Minta Uang Bu Jejan Nah Tinggal Sekalian Jejan Ke Indomart Sekalian Bayar Atau Kalian Juga Bisa Transfer Tapi Kalau Manual Transfer Itu Gak Bagus Kita Lebih Indik Yang Atas Kalau Ada Promo Di Promosi Nah Disini Kita Klik Check Out Sekarang Kita Tunggu Kita Akan Masuk Ke Merchant Dogu Payment Seperti Ini Disini Disinilah Nanti Kita Bisa Dapat Payment Kode Nah Inilah Payment Kode Silahkan Payment Kode Kalian Sampaikan Kemba Mbak Indomart Untuk Jumlah 26.272 Kode Kita Copy Pasta Kita Simpan Mungkin Pake Notepad Atau Mungkin Nanti Kalian Bisa Foto Atau Kalian Screenshot Seperti Itu Kita Save Namanya Pembayaran Oke Sudah Tersave Kita Balik Disini Back to Merchant Kita Klik Disini Konfirmasi Pembayaran Nah Ini Adalah Data Pembayarannya Datelinenya Adalah 12 Juli 2020 Jam 6 Hari Ini Jam 6 Kalau Bayarnya Telat Nanti Tidak Bisa Jalan Kemudian Tinggal Ke Kasir Bayar Jadi Masukannya Ke Hoster Lagi Kita Klik Login Login Kita Tunggu Nanti Setelah Kita Login Nanti Kita Akan Setting Settingan Awal Kepada Domain Kita Domain Kita Masih Kosongan Masih Belum Punya Hosting Sama Sekali Jadi Meskipun Domain Sudah Ada Tetapi Belum Mengarah Ke Server Mana Oke Kita Masuk Ke Sang Pujuan Kita Masuk Ke Domain Kita Masuk Ke Akun Masih Masih Silahkan Disini Ya Disini Sudah Aktif Kita Klik Hosting Disini Ada Dua Disini Ada Yang Kita Bayar Tadi Belajar Strap AXC Dotsite Ini Hosting Yang Kita Beli Tadi Oke Kita Lanjut Lagi Disini Belajar ASG Kita Klik Kelola Domain Kita Coba Domain Disini Ada Detail Detail Domain Belajar ASG Belajar ASG Dotsite Proteksinya Untuk Mengamankan Domain Kita Kemudian Ada Nameserver Nameserver Ini Adalah DNS Server Yang Digunakan Oleh Kita Yang Digunakan Domain Kita Kemudian Ada Wuis Itu Informasi Kita Orang Bisa Mencari Informasi Kita Dengan Menggunakan Situs Wuis Dan Transfer Kalau Kita Ingin Mentrasfer Domain Kemudian Disini Ada Yang Ini Bagian Yang Paling Penting Ini Adalah DNS Manajemen Kita Bisa Mengarahkan Domain Kita Ke Arah Yang Kita Ingin Misal Disini Saya Sudah Menyiapkan Sebuah Server 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 Hosting Yang Akan Kalian Pakai Alamat Server 165 22 55 67 Seperti Ini Ini Adalah Alamat Server Disini Alamat Server Ini Nanti Kita Kita Arahkan Domain Kita Ke Alamat Server Ini Kita Copy Kita Copy Saja 165 Kita Habangkan Nanti Nah Disini Kita Tinggal Tambahkan Add Record Add Record Record Ini Adalah Bagian Dari DNS Dari D Record Ini Kita Bisa Mengarahkan Domain Kita Misal Domain www Ke Server Kita Domain Blog Ke Server Yang Lain Seperti Itu Bisa Oke Kita Pilih A Record Kosong Untuk Domain Utama Kemudian Alamat Email A Record Ini Ada Macam Ada A Record Itu Untuk IP CNM Untuk Alamat Lain Dan Seterusnya Nanti Nanti Kita Jelaskan Di Pertemuan Kedua Atau Pertemuan Ketiga Insya Allah Kemudian Kosong Ini Untuk Domain Utama Alamat IP Tadi Berapa Tadi 165 22 55 67 Sudah Saya Buatkan Server Disini Selamat Record Anda Belah Berhasil Tambahkan Seperti Ini Kemudian Kita Tambahkan Lagi Misal www Tempatnya Sama Tinggal Kita Add Record Lagi Karena Www Tadi Kita Arahkan Ke Sini Hose Name www Subdomain Adalah Www Hose Name Adalah Jadi Belajar Asc.site Kalau A record Itu Untuk IP C Name Itu Untuk Mengarahkan Ke Server IP Ke Domain Yang Lain Jadi Tadi Dari Www Arahkan Ke Hostingan Utama Kita Klik Save Record Selamat Berarti Sudah Bisa Oke Disini Tadi kan Kita Cuma Membuat Dua Tapi Ada Banyak Gak Apa Ini Karena Memang Apa Namanya Memang Setting Seperti Ini Ada Otomatis Seperti Ini Kita Akan Bermain Disini DNS Management Ini Kalau Kita Punya Server Sendiri Server Lain Ya Sudah Kita Tinggal Add Record Subdomain Apa IP Berapa Kita Save Record Akan Selesai Kemudian Kadang 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 Apa Namanya Kita Sudah Setting Disini Tetapi Tidak Kok Tetap Tidak Bisa Itu Terjadi Karena DNS Itu Butuh Waktu Untuk Mensinkron Input Inputan Kalian Jadi Inputan Kalian Tersinkron Agak Lama Jadi Mungkin Paling Pol 30 Sampai 1 Jam Insya Allah Sudah Bisa Diakses Jika Ada Pertanyaan Silahkan Bisa Over Room Diskusi Over Diskusi Yang Ada Di Edu Fikri Sekian Dari Saya Kurang Lebih Nya Mohon Assalamualaikum Warah Wabarakatuh Terima Dari Namun vibti Dari Hi Iz心 Terima kasih.